Intro Pertama pemimpin yang responsif terhadap trend dan perkembangan teknologi baru Yang kedua pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi berbasis data Dan yang terakhir pemimpin yang mampu menginisiasi kolaborasi strategis Demi mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan Keterampilan pemimpin digital juga diperlukan untuk menciptakan inovasi digital Khususnya dalam sektor keagamaan berbagai inovasi digital telah berkuncul Seperti hadirnya dakwah digital yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten keagamaan secara luas dan kreatif Serta aplikasi bank syariah digital untuk memegang kehidupan masyarakat dalam mahasiswa yaitu bank syariah secara digital Serta berbagai produk-produk atau aplikasi keagamaan lainnya Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta DLA Karena telah bergabung dalam lokomotif SDM Digital unggulan bangsa Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Aisyah Allah SWT Program pelatihan digital di SIP Akademi Mitra Nahdata Ulama tahun 2024 Secara resmi saya buka NU Tidaya ini Yaitu digital data dan layanan Yang akan menjadi platform yang menampung seluruh urusan keorganisasian dan layanan masyarakat di lingkungan nautulama Jadi Agustus Nanti Pak Menteri Insya Allah di BPNU sudah tidak ada lagi kertas beredar Insya Allah Menteri Semuanya sudah melalui proses digital Proses non-technological treatment Jadi langkah-langkah di luar teknologi Yang harus kita tempuh Untuk mempersiapkan Seperti yang disebutkan oleh Pak Kepala BPSD tadi Pola pikir Mindset dari jajaran Pengurus nautulama ini Agar siap mengoperasikan Pengurus nautulama ini Pengurus nautulama ini Pengurus nautulama ini sub indo by broth3rmax